Konten kreator dengan ratusan ribu pengikut di TikTok yang dikenal dengan joget khas beras habis live solusinya. Gunawan ditangkap polisi. Gunawan setbor hingga saat ini sedang diperiksa. Petani asal Sukabumi yang banting setir menjadi konten kreator itu diduga mempromosikan judul. Gunawan diamankan di Satreskrim Polres Sukabumi pada hari Kamis 31 Oktober 2024. Kabar penangkapan terhadap Gunawan dibenarkan Kapolres Sukabumi AKBP Samian. Dia mengatakan Gunawan masih menjalani pemeriksaan. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri mengatakan pihaknya masih mendalami kaitan promosi judul yang dilakukan oleh Gunawan. Diduga, kabar soal joget setbor mempromosikan judul juga ramai dibahas oleh konten kreator lainnya. Mereka juga menyertakan beberapa video yang memperlihatkan saat tim setbor menerima saweran atau GIF. Dari pengikutnya yang diduga dari situs judul online saat live TikTok. Gunawan setbor sempat klarifikasi sebelum ditangkap. Gunawan yang dikenal dengan joget setbor itu ternyata sempat membuat klarifikasi kaitan tuduhan promosi judul saat live di TikTok. Klarifikasi ini dibuat Gunawan sebelum diamankan polisi. Dalam video yang dia buat, sekitar 2 hari yang lalu warga kampung Bebangan Baru Desa Bojong Kembar, Cikembar Kabupaten Sukabumi itu menjelaskan soal tudingan tersebut. Dia juga menjelaskan soal banyaknya akun-akun terafiliasi judul yang masuk ke akun TikToknya ketika live. Diketahui Gunawan memulai live TikTok adalah saat pandemi tahun 2022 lalu. Kala itu, ia bermain TikTok di sela-sela pekerjainya sebagai tukang jahit keliling di Jakarta. Ketika melihat antusiasme yang tinggi dari penontonnya, setbor pun memutuskan untuk fokus live dan kembali ke Sukabumi sebelum dikenal seperti sekarang. Setbor mengaku bahwa ia hanya mendapatkan penghasilan puluhan ribu sekali live. Seiring waktu berjalan, joget ayam ala gunawan setbor ini pun menjadi viral. Ia juga mengaku bahwa orang-orang terdekatnya ingin ikut live. Kini, setbor memiliki kurang lebih dari 300 orang tim untuk live. Tak hanya warga kampungnya, setbor pun ikut mengajak warga dari kampung sebelah. Terima kasih telah menonton!